Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, mengikuti langsung prosesi pengukuhan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroh Aceh. Hadir dalam prosesi itu, mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala dan Hamid Awaluddin. Keduanya merupakan tokoh perdamaian Aceh. Prosesi pengukuhan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroh Aceh, periode 2023-2028, dilangsungkan dalam paripurna DPR Aceh pada Jumat 15 Desember 2023. Usai dikukuhkan, Ketua MPU Aceh Tengku Haji Faisal Ali melakukan prosesi pesiju adat yang disaksikan oleh Pejabat Gubernur Aceh, Ketua DPRA dan Ketua Majelis Tuhapud Wali Nanggroh. Ahmad Marzuki mendoakan agar paduka yang mulia Wali Nanggroh, Malik Mahmud, bisa menjalankan amanah sebagai pemersatu masyarakat Aceh, pengawal perdamaian, pembina keagungan dinulislam, dan pelestarian kehidupan adat, budaya, dan tamadun Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Kanun Aceh No. 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroh. Sementara itu, Muhammad Yusuf Kala mengatakan, sejarah adalah pengalaman yang sangat berharga. Saat ini, kata dia, seluruh masyarakat Aceh harus menatap masa depan dengan optimis. Ia mengajak masyarakat Aceh, terutama mantan Kombantan Gam, untuk tidak kembali ke masa konflik dengan melatih mereka untuk berbisnis dan belajar dengan giat. Dorong mereka untuk menjadi orang hebat sehingga bisa mengajukan kembali Aceh seperti kejayaan masa lalu, pungkas mantan Wapres Republik Indonesia itu.